Hai teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tantangan globalisasi bagi Indonesia Pada masa pandemi COVID-19 ini, dampak globalisasi lebih terasa bagi kita terutama masyarakat Indonesia Sebelum kita lanjut dalam pembahasan, apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah proses sesuatu yang mendunia bisa berupa informasi, pemikiran, kehidupan, dan teknologi Globalisasi tentunya membawa dampak yang sungguh baik bagi kita, tetapi tidak semuanya baik Globalisasi menimbulkan banyak tantangan bagi Indonesia dalam berbagai bidang Contohnya dalam bidang sosial budaya Masyarakat, khususnya pemuda, dengan mudahnya dapat mengikuti tren-tren atau gaya hidup barat yang kurang sesuai dengan Indonesia Contohnya individualisme ataupun hedonisme Selain dalam bidang sosial budaya, globalisasi juga berdampak di bidang lain seperti ekonomi Globalisasi dapat membuat penjualan barang-barang produksi dalam negeri menurun Karena mudahnya barang-barang impor yang masuk Globalisasi juga bisa memicu adanya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila masuk ke Indonesia Contohnya ideologi komunisme dan liberalisme Tidak hanya berdampak dalam hal yang besar, globalisasi juga berdampak pada hal yang lumrah ditemui seperti makanan Globalisasi memberikan bangsa Indonesia tantangan untuk lebih memajukan makanan Indonesia menjadi makanan internasional yang dikenal oleh banyak masyarakat macanegara Dengan harapan, makanan Indonesia dapat dikenal sebagai makanan internasional seperti sushi, ramen, pho yang dapat dengan mudah ditemui di berbagai tempat Globalisasi membuat teknologi dan proses untuk mendapatkan informasi menjadi sungguh mudah dan cepat Sedangkan sekarang, kita dapat mengakses informasi apapun di media sosial atau mesin percarian seperti Google Tentunya, hal ini sangat berguna dalam masa pandemi ini Globalisasi juga dapat berpengaruh pada kesehatan Kita dimudahkan untuk berolahraga di rumah dengan hanya menonton Youtube Karena di masa pandemi ini, kita tidak dapat berpergian Tapi dengan adanya kemajuan teknologi ini, kita tetap dapat menjaga agar tubuh tetap bugar dengan olahraga di rumah Kehadiran Youtube memudahkan kita menonton tayangan apapun dengan sangat mudah Kita dapat mencari olahraga dan dapat membantu kita untuk melakukan olahraga Kita juga dapat membeli kebutuhan olahraga secara online tanpa harus keluar rumah Banyak informasi yang bisa didapatkan melalui media internet agar bermanfaat bagi kesehatan di masa pandemi Kemudahan mendapatkan informasi ini juga mendorong banyaknya budaya dari luar negeri Yang masuk ke Indonesia, seperti struktur bangunan Orang-orang pada masa sekarang mulai mendirikan rumah dengan gaya arsitektur Eropa yang cenderung memiliki ukuran yang sangat besar Dengan isi ruang yang cukup banyak serta masing-masing ruangnya pun berukuran luas Struktur bangunan Eropa juga lebih kuat dan tahan lama sehingga lebih diminati Tidak hanya bentuk bangunan tempat tinggal, tapi bentuk arsitektur gereja pun juga termasuk salah satu contohnya Gereja yang memiliki penekanan atau aksen yang kuat pada bagian pilar yang berbentuk memutar Kubah, pencahayaan dramatis yang langsung menyorot karya-karya seni di dalam gereja agar terlihat teatrical Lukisan dinding pada langit-langit bangunan, serta efek tiga dimensi dari banyaknya pahatan yang rumit di permukaan bangunan Dan karakteristik yang paling terlihat dari arsitektur ini adalah Bentuk dinding yang cekung dan cembung yang mampu menciptakan pergerakan pada bangunan Bentuk bangunan gereja ini sudah diadaptasi dari dulu semenjak zaman barok yang menerapkan pola arsitektur tersebut Tetapi dampak positif ini tentunya juga membawa kerugian bagi bangsa kita Rumah-rumah ada tradisional sudah jarang ditemui dan perlahan-lahan hilang karena dinilai kurang praktis Dan kurang sesuai dengan preferensi zaman ini Masyarakat yang pada awalnya masih menggunakan struktur-struktur adat pada rumahnya sekarang mulai berkurang Banyak masyarakat yang mulai meninggalkan usur budaya pada bentuk arsitektur Globalisasi juga memungkinkan penyebaran modernisasi yang menembus pada kehidupan gereja Benar bahwa globalisasi juga membawa dampak positif namun tidak jarang pulang membawa dampak negatif Dalam menghadapi budaya modern ini, gereja sejatinya tidak tinggal diam Tetapi juga berperan dan terlibat dalam menghadapi secara aktif Terutama dunia sedang mengalami pandemi COVID-19 Menghadapi secara aktif mempunyai makna bahwa gereja secara aktif memanfaatkan hal-hal yang positif Dan dibawa oleh globalisasi Tetapi sebaliknya secara aktif pula menghindari hal-hal yang negatif Banyak tantangan yang dihadapi oleh gereja, terutama di masa pandemi ini Banyak masalah kemanusiaan, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain Khususnya pada masa ini Karena semua orang berusaha untuk bertahan hidup di masa yang sulit ini Dimana orang-orang mulai kehilangan harapan dan berputus asa dengan kehidupan Disini gereja hadir untuk menguatkan iman dan harapan mereka Gereja membantu dengan berbagai kebaikan secara langsung maupun tidak langsung Di masa pandemi ini, kita tidak bisa mengikuti ibadah secara langsung Tapi dengan adanya globalisasi, kita dibantu oleh teknologi yang memudahkan kita yang rindu akan kehadiran Tuhan Di masa pandemi, masih dapat mengikuti ibadah secara online yang ditayangkan di Youtube Gereja sesungguhnya dapat memainkan peranan penting dalam mendorong perkembangan mental manusia Dalam rangka memanfaatkan lajunya globalisasi Terutama dalam rangka upaya menuju kepada masyarakat yang global Dalam hal ini, tampak bahwa harapan terjadi masyarakat yang global seperti itu Diletakkan pada kuasa Allah sendiri Hal ini tidak berarti bahwa gereja-gereja tidak boleh mengarahkan sumber daya dan sumber-sumber lainnya Bahkan gereja harus mengelola semuanya itu Bagi upayanya menjawab tantangan-tantangan dalam globalisasi ini Globalisasi juga bergambang pada nasionalisme kita Sehingga banyak budaya baru yang masuk ke Indonesia dan budaya asli Indonesia Mulai perlahan menghilang Tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dengan cara konkret dalam kehidupan bermasyarakat Contohnya dengan meniru semangat proklamasi yang diterapkan oleh para pejuang pada zaman penjajahan Contohnya dengan selalu giat belajar akan budaya Indonesia Bermimpi besar untuk memajukan Indonesia Pantang menyerah membela kebenaran Dan yang paling penting bangga menjadi bagian dari Indonesia Tantangan tersebut juga dapat kita lawan dengan menanamkan semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Pancasila memiliki sifat yang terbuka dan fleksibel Sehingga Pancasila dapat menyesuaikan dengan kehidupan zaman sekarang yang terus berkembang Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan dengan selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Agar kita dapat memilah hal yang negatif dan hal yang positif Yang kedua berpegang pada bineka tunggal ika Agar kita bisa menghargai segala bentuk perbedaan dengan bersikap hormat kepada segala ras, suku, agama Supaya tidak terjadi perbecahan dalam masyarakat Yang ketiga Mencunjung persatuan antar masyarakat Supaya dapat menghadapi ancaman dan tantangan dari luar Yang keempat Bermusyawarah dengan baik dalam memutuskan suatu hal dalam masyarakat Sehingga terjadi kesepakatan tanpa adanya perselisihan Dan yang terakhir Bersikap adil terhadap sesama Supaya tidak menimbulkan ketimpangan sosial Yang dapat menyebabkan masuknya ancaman globalisasi yang lain Dalam menanggulang tantangan-tantangan globalisasi Kita juga dapat memberikan iklan-iklan yang sering dilihat atau didengarkan oleh masyarakat Sebagai pengingat untuk tetap menuruti ajaran gereja Serta menerapkan nilai pancesila dalam kehidupan sehari-hari Iklan ini dapat disajikan dalam bahasa yang dipahami oleh masyarakat sekitar Sehingga lebih mudah untuk dicerna juga Untuk masyarakat tanah Jawa Kita dapat menggunakan bahasa Jawa Iklan ini dapat ditampilkan melalui TV Ataupun siaran radio seperti ini Globalisasi merupakan hal yang tidak bisa kita hindari Adanya globalisasi ini mendatangkan dampak-dampak yang positif Yang bisa membantu kita di zaman sekarang Dan zaman yang akan datang Tetapi globalisasi ini tidak datang dengan pengaruh positifnya saja Globalisasi juga membawa pengaruh yang kurang baik bagi kita Itulah kewajiban yang harus kita lakukan Untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk Supaya bisa menjadi lebih bergembang Tidak malah menjadi semakin buruk Sekian animasi dari kelompok kami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih